Raja Carlos ketiga marah lantaran pulpen yang ia pakai bocor hingga tinta pembahasahi jarinya. Saat itu sang Raja menandatangani buku pengunjung di Irlandia Utara. Peristiwa ini terjadi di Kastil Hillsborough pada Rabu 16 September kemarin. Raja Carlos ketiga dan permaisulika Mila sedang menghadir di acara penghormatan terakhir untuk ibunya Ratu Elizabeth II. Namun saat menandatangani buku Raja, buku Raja Carlos sempat lupa tanggal dan bertanya keajudannya. Setelah menyelesaikan catatannya Raja Carlos ketiga menyerahkan pulpen kepada permaisulika Mila. Saat itulah Raja Carlos ketiga marah-marah karena pulpen bocor bahkan jadi Raja terkena tinta. Lantas Raja mengambil kain kecil dari sakunya untuk membersihkan tinta di jarinya. Ia pun sambil mengumpat membenci kejadian tersebut. Sontak ajudan di belakangnya langsung sigap menerima pulpen yang bocor dan menggantinya yang baru. Saat melihat jari suaminya terkena tinta, permaisulika Mila mengatakan tinta menetes kemana-mana. Selanjutnya Raja Carlos ketiga marah dan berjalan pergi. Sementara permaisulika Mila melanjutkan untuk menandatangani buku pengunjung dengan pulpen yang baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!